SPDP, sudah dibaca-baca belum? sudah ya oke ya kita mulai saja walaupun hanya berempat 1, 2, 3, 4, gak apa-apa nanti yang lain menyusul ya atau kalau tidak nanti Pak Guru kasihkan rekamannya oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 selamat datang Mas Dimas ini ada yang bergabung lagi nih sudah mulai banyak Waalaikumsalam Mas Dimas ya Mbak Ara juga selamat bergabung ya ini baru dimulai selamat siang ya kebetulan kita bertemu di siang hari gak apa-apa kita coba ketemu di siang hari semoga tidak ngantuk dan tetap belajar ya dengan Pak Guru Pak Guru tadi kebetulan ada acara ada tamu datang ke sekolah ya guru apa penggerak guru pendampingnya Pak Guru nah itu Pak Guru ikut guru penggerak itu ada yang mendampingi nah pendampingnya datang untuk mengevaluasi Pak Guru untuk menilai Pak Guru tadi oke gak apa-apa kita ketemu di siang hari kita coba ya ketemu di siang hari semoga kita bisa belajar nah dengan baik tapi sebelum pelajaran dimulai Pak Guru mau tanya kepada kalian siapa yang sudah makan siang aku yang sudah makan siang ya aku 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 mana ini gak kelihatan yang kelihatan yang Mbak Finanok Mbak Fania sudah ya sudah makan oke siapa yang sudah Waalaikumsalam Mbak Ara boleh dinyalakan kalau yang mau yang sinyalnya bagus boleh dinyalakan gak apa-apa ya siapa yang sudah sholat duhur ayo siapa yang sudah sholat duhur waktunya selat duhur jangan lupa ya sholat jangan lupa ditinggalkan jangan sampai ditinggalkan itu ya sholat subuh duhur asar maghrib isya jangan sampai ketinggalan yang lagi-lagi kalau bisa di masjid ya itu lebih baik nah itu oke tapi sebelum dasarnya dimulai Pak Guru akan menanyakan benda kalian siapa yang mau mimpin berdoa untuk teman-teman kalian siapa yang mau mimpin berdoa siapa ya saya pak siapa tadi saya pak Mbak Fina oke Mbak Fina ayo pimpin berdoa ayo ya berdoa malai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Arrohmanirrahim Aliki yawmik iya anak budu wakil iya kanastangin indina sirotol mustakim sirotol ladina anam tarayim oiril maghrib sah pixarol olad Iya waladah olid rob wali walida ya war radham malam bah a rumb bayani rah vi to billak Irobba wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya Warasullah Robb isidni ilmah Warzubni ahmad Alhamdulillah kita sudah berdoa Semoga dengan berdoa kita akan menjadi anak yang pintar Jadi anak yang soleh dan soleh Kita mulai pelajaran SPDP Tema 6, subtema yang kedua Kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah KD 3.3 yaitu mengetahui dinamika gerak tari Kita akan belajar menari Seperti biasa di subtema yang kedua Biasanya kita menari KD untuk SPDP Kemudian KD 4.3 yaitu Memperhatikan dinamika gerak tari Tujuan pembelajarannya Yang pertama dengan menyimak penjelasan Dan contoh dari guru Kalian dapat mengidentifikasi Gerakan kuat dan lemah kaki Dalam suatu tarian Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua Dengan memperhatikan penjelasan dari guru Kalian dapat melakukan gerakan kuat dan lemah kaki Dalam tari dengan tepat Nah kita akan belajar tentang menari Ya SPDP nya Kalian bisa buka di LKS Nah coba kita LKS aja ya Kita buka di LKS Halaman 30 Halaman 30 Sudah ketemu belum? Sudah ketemu ya? Oke Pak guru akan share screen dulu Sebentar Oke nanti aja gak apa-apa Kita akan belajar tentang Dinamika gerak tari Dinamika gerak tari Sudah ketemu ya Bacaannya Di halaman 30 Di LKS Sudah Sudah oke Kita akan belajar tentang Dinamika tari Nah seni tari itu apa? Seni tari adalah Ungkapan perasaan jiwa seseorang Yang disajikan dengan bentuk Dan gerak Tubuh Seseorang Unsur utama menari Adalah gerak Ya Unsur utama menari itu gerak Kalau bukan gerak namanya Tidak menari Namanya bukan menari Ya Itu Kalau unsur utama dalam menyanyi Itu kan suara Nah suara yang diutamakan Nah kalau unsur utamanya dari menari Itu adalah gerakannya Ya itu Dengat-dengat Unsur utama dari menari Adalah gerakan Tuh Ini ada mas Arya Baru masuk Oke Selamat datang mas Arya Ya Pak guru lanjutkan lagi Gerak tari adalah Serangkaian gerakan indah Dari anggota tubuh Yang dapat dinikmati oleh orang lain Nah itu gerakan dari tari Ya Tari merupakan bentuk gerak yang indah Lahir dari tubuh yang bergerak Berirama dan berjiwa Sesuai maksud dan tujuan tari Nah sekarang dinamika tari Coba kalian digarisbawahi itu Ada kata dinamika dari tari adalah itu Di garis bawah Ada gak? Dinamika tari adalah Salah satu unsur pendukung tari Nah itu di garis bawah Ya itu di garis bawah Sama pensil Atau sama bullpen Boleh Di garis Dinamika tari Merupakan segala perbuatan Yang terdapat dalam tari Yang disebabkan adanya variasi Dalam tari tersebut Dinamika tari Tercapai dengan adanya variasi Dalam penggunaan tenaga gerak Adanya tempo gerak Adanya variasi tinggi rendah Dan juga pergantian posisi Atau tempat penari Dan perubahan suasana Kalian bisa baca sendiri disitu ya Nanti lebih lengkapnya Contoh tari Berdasarkan dinamika tari Ya dinamika tari itu meliputi Cepat lambat Kuat lemah Tinggi rendah Dan lebar sempitnya gerakan Nah ini ada contoh dari tari Yang pertama Coba Pak Guru minta tolong bacakan Itu tari kecak Siapa yang mau membacakan? Ma Fania? Aku Pak Ma Fania? Oh aku Pak Mas Faris? Boleh Yuk nomor satu dibacakan tuh Tari kecak Berasal dari balik gerakannya Dilakukan Secara Secara Dan Lincah dan cepat Oke cukup ya Tari kecak Itu dari balik Ya Yang pernah kalian lihat itu yang Caca 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 Nah itu yang seperti itu tari kecak namanya Itu gerakannya lincah dan cepat Ya gak mungkin tari kecak Caca 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 Gak mungkin Ya tari kecak Kalau kalian lihat itu Caca 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 Gak gitu ya Gerakannya lebih lincah dan cepat Biasanya seperti itu Yang kedua Tolong dibacakan Ayo siapa yang mau bacakan nomor dua Tari Remo Siapa? Mas Dimas? Oke siap Mas Dimas yuk Tari Remo Tari Remo Dari Jawa Timur Gerakan Kakinya Lebar Gerakan kakinya lebar Iya betul Tari Remo ya Kalian bisa lihat di Youtube Kalau pengen lihat tari Remo Seperti apa Itu berasal dari Jawa Timur Gerakan kakinya lebar Yang ketiga Tari Serimpi Ada yang mau membacakan? Tari Serimpi Tari Serimpi Mas Arya Mana Mas Arya? Oke suaranya dimunculkan Mas Arya? Oke nomor tiga Mas Arya ya dibacakan ya Minta tolong Tari Serimpi Nanti dulu Pak Ada yang Oh iya nanti dulu Oke gak apa-apa Yang lainnya Mbak Ara Boleh Mbak Ara? Ya Ya nomor tiga ayo Tari Serimpi Tari Serimpi Tari Serimpi merupakan tari klasik dari Jawa Memiliki gerakan tangan yang lembat Lembat dan gemulai Dan gemulai Serta langkah kaki yang sempit Kaki yang sempit Ya Tari Serimpi itu tariannya lemah gemulai Ya karena Itunya apa Jenis tariannya itu tarian yang Lemah gemulai Beda dengan tari kecak tadi ya Tari kecak itu dari Bali itu Gerakannya lincah Nah kalau Serimpi itu lemah gemulai Nah oke Sekarang kita Hatihan nomor satu Nah coba Dijawab ya Unsur utama dari tari Nah tadi Pak Guru udah Jelaskan Unsur utamanya apa tadi? Ada yang Mau menjawab Unsur utama Iya betul Gerak Iya Pak Guru share screen dulu Sebentar Bisa ditulis Sudah keluar Share screen apa Pak Guru? Belum ya? Nah ini baru masuk Oke Nomor satu Berarti jawabannya Apa itu tadi? Geraknya Ya Oke Nomor satu itu Gerak Kan? Kurang lebih ya Kurang besar Besarin lagi 28 Oke Nah ini besar Biar kalian jelas Sudah nomor satu? Sudah Oke Nomor dua Gerak tari diperagakan Berdasarkan apa? Tadi dibacaan ada itu? Ruang Ruang waktu dan tenaga Iya betul Ruang Waktu dan tenaga Nah ini Ruang waktu Dan tenaga Halaman berapa Pak Guru? Halaman 30 Sudah ketemu halaman 30? Di bawahnya tadi ada bacaan Bacaan tenaga Dinamika tari Kenapa? Udah Pak Guru Ya udah ya Nomor tiga Dinamika adalah salah satu Titik-titik-titik Salah satu apa tadi? Unsur Unsur Pendukung Tari Dinamika adalah salah satu dari unsur pendukung tari Unsur utamanya adalah gerak Unsur pendukungnya adalah dinamika Tadi ya Dinamika itu macamnya ada banyak sekali Itu nanti nomor lima itu ada Kalau nomor empat Unsur dinamika menghasilkan tarian Dan menjadi apa? Menjadi tidak Tidak Membosankan Ya Dan Atau monoton Atau tidak Monoton Monoton itu Itu-itu saja Bosen jadinya Ya Kalian juga ya Kalau misalnya makan tempe Terus Bosen kan Akhirnya Nah itu Ya Itu nomor empat Tidak membosankan Atau Monoton Ini kecilin aja Nah Nih Nah Nomor empat ya Unsur dinamika itu Menghasilkan Tarian menjadi Tidak monoton Atau tidak membosankan Tidak Tetap Tidak Tidak Aku Tidak Tidak Terima kasih. 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 Sudah belum halaman 38? Sudah Sudah, oke Nah ini sama dengan yang tadi ya Ini gerakan pertama Itu adalah sikap awal tangan bertumpu pada pinggang Tadi ya, bertumpu pada pinggang Kemudian lakinya disilangkan Nah itu Jadi sudah ya Sekarang kita coba buka halaman berikutnya Di bawahnya itu ada soal ya Ada uji pembelajaran 3 Di halaman selanjutnya Di halaman 40 Coba kalian tulis nomor 11 Sudah ketemu? Halaman 40, nomor 11 Apa? 41 ya? Itu kan SPDP itu Sudah ketemu belum? Sudah Sudah, ya yang nomor 11 Sudah, Pak Guru share screen dulu ya Sudah, ya yang nomor 11 Sudah, ya oke Sudah, ya yang nomor 11 Sudah, ya yang nomor 11 Sudah, ya yang nomor 11 Kira-kira apa gerakan kakinya? Ada yang sudah dikerjakan? Gerakan kaki. Terlihat tulisannya apa, guru? Terlihat. Ya, harus lebih kuat. Eh, mana sih kira-kira kelihatan? Nah, ini. Nomor 11. Bagaimana gerakan kaki saat menari ketika diri musik yang cepat? Musik cepat, kakinya juga harus kuat ya. Karena gerakannya cepat. Nah, seperti itu. Sudah, nomor 11? Ya. Ya, ini turunkan saja kalau begitu. Nah, ini di bawah ya, biar kelihatan. Oke. Nomor 12. Bagaimana sikap awal saat melakukan gerak kaki kuat? Pertama adalah berdiri tegak. Dengan tangan bertumpu di pinggang. Bertumpu di pinggang. Nah, itu sikap awal saat melakukan gerakan kaki kuat. Sudah, nomor 12? Sudah. Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang nomor 13. Itu 13. Saat lutut ditekuk kedua tangan diayunkan ke mana? Kedepan sampai ke depan sampai ke batas dada. Nah, lihat gambarnya itu. Gambarnya sampai ke batas dada. 14. Cara melakukan gerakan pada gambar samping. Nah, itu lihat gambarnya. Kaki kanan. Kaki kanan digerakkan ke samping kanan. Sambil kedua lutut ditekuk. Di tepuk. Tuh, nomor 14. Sudah, nomor 14 belum? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, kita nomor 15. Ini kecilin dulu aja biar kelihatan. Oke. 15. Menjelaskan cara melakukan gerak kaki. Nah, ini kaki kanan. Didulurkan ke depan. Dan menyelang ke kiri. Posisi ujung telapap kaki. Pilihin aja ya. Ini yang besar. Bentar. Bentar. Pak Guru kecilkan dulu. Ini kanan. Kaki kanan. Dijelurkan ke depan. Dan menyelang ke kiri. Posisi ujung telapap kaki. Menghadap ke atas. Sedangkan komit penyentulan. Oke. Ini nomor 15. Sudah? Belum. Ya, Pak Guru tunggu sebentar. Tadi ya. Berarti nomor 15 itu kaki kanan dijelurkan ke depan. Dan menyelang ke kiri. Posisi ujung telapap kaki menghadap ke atas. Usahakan tomit menyentuh lantai. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah Pak Guru. Stop ini ya. Oke, stop sharing. Oke. Nah. Oke, tadi pembelajaran SBDP. Tema 6 sub tema yang kedua. Tema 6 sub tema yang kedua. Kita harus kejar materi. Karena tanggal 1 Maret. Kalian sudah harus penilaian tengah semester yang kedua. Nah. Pak Guru harapkan kalian tetap belajar. Tetap semangat. Ya. Dalam belajar. Jangan males-malesan. Karena besok tanggal 1 sampai tanggal 6. Itu ada penilaian tengah semester yang kedua. Semoga nanti kalian jangan belajar. Hasil nilainya juga sangat memuaskan dan bagus-bagus. Sehingga ini sebagai pertimbangan kalian naik kelas 4 atau tidak. Nah, ya. Makanya semua tugas harus dikerjakan. Ya. Makanya kalau ada tugas, seripat Guru langsung segera dikerjakan. Ya. Oke, demikian pembelajaran SBDP. Tema 6 sub tema 2. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ya. Ini hanya kulitnya saja. Seperti yang Pak Guru bilang, ini hanya kulitnya saja. Materi yang lain kalian bisa. Belajari sendiri. Ya. Dengan belajar bersama orang tuamu di rumah. LKS juga Pak Guru harapkan dikerjakan untuk latihan kalian. Ya. Daripada kalian bermain. Mending kalian mengembangkan LKS. Bersama kakakmu. Boleh. Bersama orang tuamu juga boleh. Ya. Pak Guru inginkan untuk selalu menjaga kesehatan. Supaya kalian sehat terus. Bisa belajar terus. Setiap hari. Ya. Makan makanan yang bergisi. Pesan Ibu. 5M. Ya. 5M. Jaga kerumunan. Tidak boleh berkerumun. Harus memakai masker. Nah. Ya. Dan lain sebagainya. Itu 5M. Protokol. Ya. Betul. Ya. 5M harus dipatuhi. Ya. Oke. Pembelajaran kalian SBTP sudah selesai. Sebelum diakhiri. Ada yang mau memimpin doa. Silahkan. Siapa yang memimpin doa? Mbak Ara boleh Mbak Ara? Ayo Mbak Ara masih. Ini Mbak Ara. Silahkan berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wa al-asri innal insana lafi usrin illa illa alladina amanu wa amilus soli hati wa tawasau bilhaqi wa tawasau bilhaqi wa tawasau bilhaqi wa tawasau bis. Soberi robbana atina fit dunya hasana wa fil ahirati hasana tau wa gina ada banar amin. Ya. Sampai ketemu hari Jumat. Mau jam berapa hari Jumatnya? Jam 9. Jam 9. Boleh ya. Jam 9. Insya Allah besok Pak Guru gak ada acara. Jam 9 kita ketemu dengan pelajaran PPKN. Kita selesaikan tema 6 subtema yang kedua. Tentang PPKN besok ya. Sebelum pelajaran besok dimulai kalian boleh baca-baca dulu mengerjakan soalnya dulu di LKS boleh ya. Jadi nanti kalian sudah paham duluan sebelum menjalankan sama Pak Guru. Oke. Terima kasih kalian sudah ikut belajar bersama Pak Guru. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya. Jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan yang ada. Oke. Sampai jumpa. Sampai ketemu hari Jumat jam 9. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai ketemu besok hari Jumat. Terima kasih ya. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.